Tiba-tiba kok ada suara-suara yang unik gitu ya Pas gue noleh Terjadilah ciuman Perancis itu Jujur, gue baru mendengarkan soal kredit ketika album itu dirilis Ah parah, parah Halo, selamat datang kembali di Rewind Hari ini kembali lagi, kembali syuting lagi ya setelah beberapa waktu tidak syuting Dan hari ini di suasana baru Di rumah Ipong tempat rekaman mixing mastering Dan kita juga bersama salah satu musisi yang mixing mastering rekaman disini Betul Selamat datang, selamat datang Halo, halo guys, halo Tiara Apa kabar? Sehat, sehat selalu, lo gimana sehat ya? Sehat Sepertinya sehat ya setelah sebulan lo gak syuting berarti ya? Ya, sekitar satu bulan tidak syuting Terus lo mulai lagi Ya Dengan suasana yang baru ini Betul Tidak background biru Ya Lo tuh backgroundnya apa aja sih? Pilihannya ada warna-warna kan? Enggak Kalau Gusti, oran Iya Lo biru Gue biru, terus ada lagi Ini sekalian promo juga ya Boleh Ini program sendiri Ya itu? Cantita Haril sama Sarah Topping tuh backgroundnya pink Oh iya iya iya, gue sempet nonton Ya sama Sarah Ada beberapa lagi lah yang kita ubah gitu backgroundnya Oke oke, gue kapan punya acara di Maple? Serius Atau ditembak? Mau Langsung 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 jualan aja kita Jangan lupa temen-temen untuk beli Ticket tour Zuzuzaza 2024 Di Salpriadi.com Salpriadi.com bener Thank you Tiara Mungkin kalau Gusti Makanya lupa kali website ya apa ya? Iya makanya Dia kayak gue mau Gue masuknya dimana nih? Ceritanya mau Jualannya dimana nih? Yaudah lah Gue ngikutin aja Ya saya dari meja belakang kayak Kebayang Dengan beberapa kepanikan lo dan tim lo waktu itu Tapi itu sangat lucu buat gue Ya gue juga seru Ya terima kasih sudah menyematkan waktu lagi Siap Di tengah-tengah kesibukan gue tau Akhir-akhirin pasti lo sangat sibuk Ya promo Sibuk promo Tapi waktu itu kan gue langsung nembak lo Kapan ini kita Di segmen lo Di program lo kan langsung gue tembok gitu Karena gue tau Apa ini bersama Gusti dan ya Tapi dia udah jago tau sekarang Jago-jago Bridgingnya tuh Langsung terus Betul Mari tidak membicarakan dia kita membicarakan Lo Kita membicarakan lo aja Kita membicarakan lo hari ini Berhubung kita lagi di rumah Ipong Ya Beberapa lagu Rekaman, mixing, mastering juga disini Berarti lagu apa aja sih? Betul Semua, hampir kurang lebih semua Di album Markers and Such Plan Flashdisk Yang ngerjain Ivan Ipong Di tempat inilah gue merekam vokal juga Di lagu-lagu yang ada 12 track ya Selain kita usahkan rumah itu Meseran-meseran Kecil-kecilan Dan Lewat sudah pukul 2 Semuanya kita merekam vokal disini Di atas tepatnya Studio nya Kayaknya dia lagi kerja ya Di atas Nah di tempat ini juga Gue Gue juga memproduksi lagu Kita Eh sorry Besok kita pergi makan Oh Besok kita pergi makan tuh disini Yang udah lama Yang udah lama Di luar album Ceritanya lucu tuh Ti Besok kita pergi makan Jadi gue tiba-tiba Punya inspirasi Untuk bikin lagu itu Ini misalnya gini nih Gue main gitar Terus gue ah Gue punya lagu itu Terus gue Gue bikin lagu itu Terus gue mikir gini Kayaknya dirilisin besok Besok bisa nih lagu ini Gue mikir gitu Terus gue kayak ah besok gak mungkin Kan harus produksi dulu Tapi siapa kira-kira orang yang produksi ya Gak lama gue menelpon Ipong Jadi lu udah kenal sebelumnya Udah kenal Udah kenal lama gue Sempet di album satu Gue juga sempet kerja sama dia Telepon Pong Lu lagi sibuk gak Oh iya gue lagi ngerjain ini Pong gini Pong Ini Gue punya ideal lagu nih Pong Lu mungkin gak yang ngerjain lagu ini Kapan niatnya mau dirilis Kalo bisa besok besok Pong Atau besok lusa Ah yang bener loh Lagunya kayak gimana Coba dia kirimin dulu Gue kirimin sama dia Terus gue bilang kayak Ini terserah deh Pong Yang penting gue bayangannya akustik Segala macem Terus dia Pong kayak Yaudah deh gue geser dulu yang lainnya Gue kerjain ini dulu Besok lo ke studio ya kita rekaman Yaudah akhirnya gue besok ke studio Begitu selesai rekaman Dia langsung mixing mastering Besok lusanya langsung kita rilis Oke Jadi tempat ini juga menerima one stop Tapi gue gak tau apakah Ipong mau Ipong mau menerima klien-klien model kayak gitu lagi ya Kita gak tau tuh Kayaknya gue agak akuat sih gue gue bayangin ya Tapi lo bayangin dari proses gue bikin lagu Besoknya workshop dan rekaman langsung Besoknya mixing mastering dan rilis Ini terjadi disini Gila Tapi itu kan tentang ade lo ya Kenapa lo Iya gak itu tentang Sebenernya tentang gue mengapresiasi orang terdekat gue Gitu Cuma dengan ajakan eh kita pergi makan deh Karena gue udah ngeliat kerja keras loh gitu ceritanya Ceritanya gitu Tapi kenapa lo berpikiran bahwa Oke ini besok harus rilis Maksudnya itu kan Ya 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 Mungkin impulsif Tapi Kayaknya lo punya sifat-sifat impulsif itu Sepertinya ada Tapi karena waktu itu gue rasa momentum ya Gue pengen perasaannya tuh Gue gak tau ada seperti ada dorongan kayak perasaannya tuh harus keluar hari itu juga Dan gue pengen menyampaikan ini sama orang banyak gitu Oke Rasanya ya udah Akhirnya beruntung didukung sama support system yang baik Dan walaupun ngomel tapi dikerjain gitu Kebanyang tim yang kayak Ancing nih orang Tapi yaudah deh yaudah deh mau rilis kapan besok yaudah deh Gitu Shout out untuk semua tim gue Termasuk yang lagi di atas Termasuk yang lagi di atas Termasuk yang lagi di atas Tapi sebelum kita ngomongin lagu Lagu-lagu yang pasti ya Gala Bunga Batahari dari penerit lain yang Yang orang menyebutnya sebagai viral Ya Mungkin kita akan menyelami Salmantio Asris Kipriyadi Betul Salmantio Asris Kipriyadi Iya Dan gue selalu menanyakan ini ke orang-orang yang menurut gue Sepertinya punya jawaban yang unik Wow Kita start banget dari awal Apa memori awal yang sekiranya Sepertinya itu deh memori yang ada di kepala lo Satu memori yang tiba-tiba terlintas yang mengingatkan gue Ini kayaknya pertama kali gue ingat sesuatu gitu ya Iya betul Gue ingat gue karya wisata Waktu gue TK kali ya Gue ingat gue karya wisata ke satu tempat gitu Tempat wisata yang ada kolam renangnya Pertanyaan bagus dan gue berusaha untuk mengingat Tapi itu kayaknya yang terlintas sekarang Gue di jemput teman nyokap gue Gue duduk sebelah sama satu teman perempuan Maksudnya satu kelas Kami naik bis waktu itu Di Malang Di Malang Betul Ya itu kayaknya yang terlintas sekarang Lo mau lebih jauh lagi? Waktu gue masih zigot coba gue ingat ya Atau past life gue kita lihat kemana Gue lagi di Jepang Tapi lo bisa gak kan Seperti gue lagi ada di Asia Menjadi pemain butoh Oke Karena menurut gue itu tuh kayak Kayak sesuatu yang mungkin lo start banget tuh dari situ Walaupun bisa jadi enggak bisa jadi iya Kayak itu kan semua kecampur gitu ya Iya 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 Itu karya wisata itu Iya kayaknya karya wisata yang gue ingat Tapi Mungkin juga nanti lo akan di jalan pulang Berpikir apakah memang itu atau tidak Iya 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 bisa jadi bisa jadi Menyambung masa kecil Gimana masa kecil tinggal di Malang Yang kita tahulah Malang keasriannya Dulu Sekarang udah gak ya? Sekarang udah panas Dan agak macet sih Akhir gue kesana ya Betul Gimana masa kecil seorang Ziki? Yaha wow Iya Nama panggilan gue adalah Ziki Lo tau gak kenapa? Bokap gue punya film favorit Gue lupa judulnya apa Satu film tentang Apa Batalion tentara gitu Terus kapten namanya Kapten Zik Terus dia memanggil gue Ziki Berharap gue jadi tentara juga Kayaknya Ternyata Tidak Alasannya kenapa dipanggil Ziki Tapi betul panggilan gue Ziki Waktu kecil Jadi gue tuh bisa tuh Membagi pertemanan gue Kalau pertemanan gue Manggil Rizky Itu temen-temen SD Rizky Rizky Itu gak cocok sih tapi Yoi Karena nama gue kan Salmantio As Rizky Priyadi kan Jadi kalau Rizky itu temen-temen gue SD Kalau temen-temen TK gue Ziki Karena dari kecil gue Ziki Terus Sal itu tentu saja ketika gue sudah Bekerja musik Jadi gue bisa membagi Kalau ada siapa gitu tiba-tiba di jalan Zik gitu Gue nolah udah pasti orang lama nih gitu Atau Rizky Nah ini pasti anak-anak dari SD gue nih gitu Jadi gue bisa mengkategorikan itu dari Nama panggilan Tapi ada yang panggilan paling ada juga Kayaknya kan untuk Nama seperti Salmantio Iya As Rizky Priyadi Zong Bukan Zong itu ya Bukan Zong Kayaknya dulu gue Eh Jong sorry Waktu SMA gue dipanggil Jong Oleh beberapa temen gue Gue gak tau juga alesannya kenapa Oh dan Nyokap gue manggil gue Jing Yang sering dipikir sama orang Anjing Gak tau Nyokap gue kalo manggil Jing Gitu Orang-orang yang gak tau Dipikir gue dipanggil Guk 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 Tapi baby Tapi bokap gue manggil gue Jing Sampe sekarang dari dulu gitu Sampe sekarang Emang agak unik sih Bokap gue Memanggil gue ya Ziki atau Zikidung Karena Luke D-u-n-g Nah gak tau ya gue ya Ziki Undung Ziki Undung commissions Gitu kali ya Lo apa panggilan masa kecil lo Ada gak? Ada Ya itu Karena gue gak bisa ngomong R Tiara Ya 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 Masih masuk Masih masuk Iya 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 masih masuk Iya 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 lucu juga sih Tapi tadi lu belum cerita tapi Iya 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 Masa kecil Gimana masa kecil gue Di Malang Iya gue lahir di sebuah rumah sakit di daerah Kauman Kalau lu mau mulai dari situ Lalu gue habiskan waktu di Malang Gue ingat cerita nyokap gue Gimana dia membawa gue pulang ke rumah Kami waktu itu tinggal di daerah Gang Mawar namanya Di daerah Malang Terus nyokap gue belum bisa beli kasur Baby Kasur baby Apa itu namanya Ya itu kasur bayi Lalu dia membalik meja di ruang tamu Meja kayak meja bulat gitu Terus dari kaca gitu Terus dia balik Karena ada kerangkanya kan Dia balik Dia taruh kasur di situ lah Itu adalah kasur pertama gue Yang dia ceritakan Itu adalah kasur pertama gue Di meja yang dibalik gitu Udah terus Gue terus Kemudian gue TK di Malang juga Gue berkumpul bersama teman-teman Yang sampai hari ini Ada satu road manager gue Itu yang teman TK gue Siapa? Namanya Angga Jadi road manager gue hari ini Itu teman TK gue Anjir dia ngeliat lu dari TK Di sekian tahun kami Sama-sama temenan Itu Terus SD gue di Gue habiskan waktu di Malang juga Lalu gue sempat pindah Ke Surabaya Karena keluarga Karena keluarga Jadi ceritanya nyokap dan bokap gue pisah Kemudian kadang gue ikut nyokap gue Kadang gue ikut bokap gue gitu Nah sejak SD gue pindah ke Surabaya itu Kehidupan gue banyak juga berpindah-pindah akhirnya Kotanya Gue sempat pindah ke Jakarta waktu SMP Terus gue balik lagi ke Malang Terus gue kuliahnya di Bandung gitu Jadi gue lumayan sering pindah-pindah itu Kalau gue mempercepat cerita masa kecil Sampai ke selesai Sampai ke kuliah gitu Itu kira-kira yang terjadi gitu Apa rasanya ketika masa kecil lu harus pindah-pindah ya? Kayaknya itu lumayan berpengaruh soalnya Sepertinya Tapi yang gue akan ingat rasa happy-nya aja kali ya Maksudnya karena gue happy Temen gue banyak Di berbagai macam daerah gue ada Dan itu sangat membantu gue gitu ya Kalau gue misalnya mau kemana gitu Selalu ada temennya Itu terus gue seneng gue bisa Ya menikmati tinggal di kota yang berbeda-beda Itu sih gue rasa Tapi ya itu mungkin kayak konsep sahabat jadi kayak sulit ya Tapi ada kan Ada Tapi kan dia dibuktikan oleh waktu hari ini Baru bisa gue bilang bahwa Wah kau sahabat Tapi kan itu sulit gitu Karena begitu lu di satu kota Lu kayak udah punya kedekatan sama seorang Keterdekatan terus lu harus pindah gitu Itu yang terjadi gitu kira-kira Jadi kalau bisa dibangun sebetulnya happy childhood Wow Ya gue bisa bilang It's pretty tough Karena ya situasi yang gue hadapi gitu ya Ya ini keadaan normal Seorang anak yang orang tuanya berpisah Tentu saja tidak mudah gitu ya Tapi ya gue berusaha untuk mengingat hal-hal yang menyenangkan ya Betulnya bokap nyokap gue juga Jadi kita ini judulnya trauma bonding Apa yang terjadi dengan keluarga lu tiara? Salah satu yang gue dapetin juga itu Perbedaan culture di keluarga masing-masing Terus jadi kayak eh yang ini tuh katanya bener Tapi di keluarganya ini ternyata salah Kayak gitu loh Itu yang ngebuat gue membingungkan Jadi gue harus mikir yang mana sih Sorry bener itu berpisah juga nyokap-bukap lu gitu maksudnya? Sebetulnya iya berpisah juga Tapi sebenarnya SMA Cuman dari awal tuh memang punya culture yang lumayan berbeda Jadi kayak pas kecil gue kayak Jadi misalnya berdoa harus seperti apa Agak dipingpong gitu ya pengetahuannya Ini katanya bener eh kok yang di rumah sana bilangnya salah gitu-gitu ya Ya karena budaya yang beda Lo juga merasa seperti itu? Gue kalau soal itu sih enggak ya Maksudnya dua keluarga gue Tidak berangkat dari budaya yang beda Karena mereka dua-duanya orang Jawa gitu ya Terus ya latar berang keluarga juga kurang lebih sama Sebenarnya enggak ada sih kalau challenge itu Tapi lo harus ke Jakarta di masa SMP? Iya gue sempat pindah ke Jakarta di waktu gue SMP gitu Ya itu aja sih sebenarnya karena Karena ikut nyokap gue terus ikut bokap gue Terus abis itu pindah lagi ikut nyokap gue gitu-gitu aja terus gitu Tapi itu lumayan satu masa yang mempengaruhi seorang Salpriadi Tentu saja ya Lo bayangin ya Ti Gue tuh enggak pernah punya kamar tidur Itu sampai gue umur 20 Kamar tidur sendiri ya maksud gue Sampai umur 26 tahun 27 tahun 26 tahun Gue selalu tinggal di semacam kayak Kamar yang ada di sana tuh kamar tamu gitu lah kira-kira Kalau misalnya gue di rumah bokap Ya gue tinggalnya di kamar Bukan kamar yang emang gue bisa naruh barang-barang gue disana Tentu saja gue bisa naruh barang-barang gue Tapi gue enggak memiliki space itu gitu Kebayang enggak Karena terus tiba-tiba gue bisa pindah ke rumah nyokap gue Dan melakukan hal yang sama gitu Sampai gue Oh iya Oh enggak enggak Sorry Ngekos itu pertama kalinya gue bisa punya kamar sendiri Waktu gue aku liah 2010 sorry ya Tapi sebelum itu Sebelum itu ya Sebelum gue umur 26 Biar dulu itu gue pertama kalinya Gue ada kayak Oh ini my own space My own personal space gitu ya Gue bisa naruh barang-barang gue disitu gitu Itu yang terjadi juga salah satunya Iya 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 Tapi emang soal konsep rumah itu agak menarik Tapi kita Gue masih mau di masa SMP itu Alright Karena kayaknya itu lumayan penemuan Dan hal yang berat juga Untuk seorang sel Tapi ada juga kayak hal-hal lucu Kayak lu katanya ngeliat Pertama kali orang ciuman di Jakarta Anjir kok lu tau di mana ya Ceeh lu mengulik itu di mana itu Betul Gitu maksudnya Culture shock Iya culture shock yang lu rasain Menurut gue SMP tuh masih kecil sih Sas setelah lu pikir-pikir sekarang gitu Walaupun dulu lu kayak Berusaha Gue udah gede gitu Iya Dulu kan gue di Malang dulu kan waktu SMP Terus gue pindah ke Jakarta Gue gak akan sebutkan SMPnya di mana Karena kita akan menceritakan soal adegan ciuman itu Terus kami tuh Tempat tongkorongannya anak-anak SMP itu Itu gak jauh dari sekolah Jadi kayak satu jalan gitu Dan untuk pertama kali ya ketika gue duduk dan nongkrong Tiba-tiba teman gue Ini kayak satu rumah temen gitu Satu rumah anak gitu Terus depannya kayak ada terasnya gitu lah kira-kira Terasnya gak ketutup Terus depannya tuh SD Jadi depan tempat nongkrong kami tuh Itu udah SD Ya anak lalu lalang pulang sekolah Anak SD pake baju merah putih gitu Tapi ketutup sama tembok lah gitu Terus ada apa Ada kayak pintunya gitu kecil Terus gue lagi duduk Lagi nongkrong disana Duduk kayak pesen Apa Minuman Saset gitu-gitu Segala macem Tiba-tiba kok ada suara-suara yang unik Gitu ya Pas gue noleh Terjadilah Ciuman Perancis itu Apa sih Franskis Franskis ciuman Perancis Gue kayak Wow Awalnya gue kayak Pura-pura gak tau Tapi kayak Menarik Oh wow Gini ya Itu gue kayak Gue ikut deg-degan Pertama kali gue ngeliat Oh gini ya Ngapain ya Gitu Minggu depannya gue yang melakukan itu Beneran Kira-kira itu Kan ceritakan versi lo SD atau SMP Waduh SD parah ya gue Tapi ada loh Banyak temen-temen gue juga yang SD SMP apa SMA lo The first case Oke kita lanjut Nanti saksikan di Youtube gue ya Kita akan mau cari Tiara Soal ini Tapi langsung 2 jam kan langsung Kalau gue kan cuma kayak berapa detik Tapi tetap Prancis kan Prancis lah Belum-belum mengenal Prancis Masih ya Jawa lah Ini masih Eh bingung gitu Ini gimana ini Gitu Adaptasi Tapi gak butuh waktu lama Untuk adaptasi gue Jadi dari Jawa langsung Prancis Langsung Prancis Express Gitu lah Oke Tapi itu cerita happy-nya Happy-nya Cerita Beratnya juga ada Ini udah nangis Banyak lah Kalau cerita berat C gitu Lu mau share Tentang masa itu Apa dari Dari mana Dari Hidup sendiri Jadi ada satu Kisah Dimana gue Harus Tinggal disana Gitu ya Sendirian Gak kami ngekos Kos-kosan gitu Di Hajinawi Eh di Hajinawi Ya sekitar situ lah Abdul Majid Ngekos Terus ada satu kisah lah Gue Sendirian lah Tiba-tiba kayak Orang rumah gue gak ada gitu Terus gue Bingung Wah gimana ini Bada kemana gitu Gue tau kemana Tapi kayak Tiba-tiba gue Tiba-tiba gue sendiri lah Udah intinya Sampai kayak gue Kayak anjir dimana nih ya Makannya gimana nih ya Akhirnya gue jualin lah itu TV Di dalam sana Di kamar itu Lu jualnya kemana sih Taman Puring Lu tau Taman Puring kan Taman Puring kan Tempat jualan-jualan Lu bawa aja gitu loh Tentang-tentang Naik becak bos gue Tapi karena gue Gimana ya Maksudnya gue Rebel gitu kayak Jadi gue kayak ada Rasa kayak Cuek aja gitu Kayak Pang aja gitu Terus gue jalan Cuek aja ke sana Taruhan Main bilyard Sedap gak tuh Jadi gue sama temen gue Karena gak punya duit Gue gak punya duit waktu itu Kita taruhan bilyard Wah kita main bilyard Kalau lu kalah kan Emang kalah Akhirnya kalah Makanya itu gue jual lagi Tripod yang ada di rumah Ganti itu Tapi itu kira-kira ya Maksudnya Ada suasana Hidup di jalan yang Juga turut hadir gitu Ngewarnai Masa-masa lalu gue Tapi akhirnya mereka kembali Untuk Ya Akhirnya Membaik Tapi Walaupun lu punya Masa yang kurang Mengenakan di Jakarta Lu kembali lagi ke Malang Iya Setelah itu gue kembali ke Malang Terus Gue balik lagi ke Jakarta Nah Itu Apa yang ngebuat lu kayak Menurut gue Sebenernya gini Temen gue punya cerita Ketika dia kembali ke satu kota Yang dia rasa Punya kenangan buruk sama dia Yang rasa dia gak mau lagi gitu Dan menurut gue Lu adalah orang yang pemberani Untuk kembali Ke kota yang Karena aku adalah sang pemberani Tapi gue pernah inget Jakarta itu gini Ini kata Nyokap gue Dia bilang Jakarta itu Kalau lu gagal Abis lu Mampus Tapi kalau berhasil Lu bisa berhasil 100% Dia bilang gitu Nah Bayangan antara Bayangan berhasil itu yang Gue kayak Bisa nih masih Gitu kali ya Yang buat gue waktu itu juga Bertaruh untuk Kembali lagi ke Jakarta Tapi betul kata lu Bahwa ada ketakutan Segala macem Kota ini pernah membuat gue Hidup di jalan gitu ya Ketakutan pertama gue adalah Tidak bisa makan Hanya sesederhana gue Tidak bisa makan Dengan gue pindah ke Jakarta gitu Akhirnya ketika gue Mutuskan untuk pindah Gue harus memastikan Ada rumah salah satu orang Kira-kira ya Maksudnya Kerabat gue yang dekat Yang mampu menjamin Kalau gue kelaparan Ketok rumahnya dia Dan minta makan sama dia Dan itu terjadi Maksudnya ketika gue menemukan kerabat itu Maka gue memberanikan diri Pergi ke Jakarta Jadi sesederhana itu aja gitu Sama yang kedua ya Pegangan sama karya gue Maksudnya gue tau Gue punya sesuatu Yang bisa gue tawarkan gitu Nah itu yang Kipikoyin Ada satu Mantan manager gue dulu Yang akhirnya kami Bekerja sama lah gitu Di album pertama gue Tapi menurut gue itu momen yang krusial Iyalah Itu kan pertaruhan hidup Leap of faith Dari orang yang Lo pernah bercerita bahwa Lo adalah orang yang Tidak apa ya Tidak percaya bahwa musik Bisa jadi jalan lo Terus tiba-tiba Lo kayak punya Leap of faith itu Itu apa? Apa triggernya? Triggernya waktu itu Gue sempet ceritain di tempat lain Triggernya adalah satu orang Kira-kira Ada satu pendengar gue Menyampaikan sama gue Jangan berhenti menulis lah Keep doing this gitu Terus lah Menulis Dan disitu gue merasa Gue berguna Untuk pertama kalinya Gue sempet ceritakan ini Itu salah satu Untuk mentalnya Itu salah satu yang menguatkan gue lah Bahwa gue memastikan Kayak yaudah Gue akan main musik gitu Gue tuh agak gini Sebenernya Kayak menyadari bahwa Oh iya gue tau kok I'm good at this gitu Gue tau kayak Maksudnya I'm good at this tuh Gue punya Latar belakang seni gitu Yang gue rasa ya Karena kakek gue Seniman dan segala macam Gua tau Tapi gue tuh kayak ada Denialnya gitu Kayak menolah Gue gak mau Ah jadi disini gitu Tapi pada hari itu Gue memutuskan kayak Yaudah emang gue sikat aja Ini emang mungkin Di jalan hidup gue gitu Itu Dan Kemudian Lumayan banyak Beberapa keruntutan kejadiannya Misalnya Ami Awards Waktu itu kita masuk Priapop terbaik Untuk lagu Ikat aku di tulang belikatmu Yang membuat gue Jadi semakin kayak Ngebush lah Semangat gue Untuk kayak Yaudah apakah ini Mungkin Gue harus memutuskan Pindah ke Jakarta gitu Akhirnya gue Ya Gue pindah ke Jakarta Gue ketemu sama Lumayan banyak orang Salah satunya adalah dia Tadi mantan manajer gue Mantan partner gue Terus Yaudah Kami hari ini bekerja sama Dan gue pindah ke Jakarta Tapi secara materi kan Itu gak mudah ya Buat lu Mudah lah di Hah? Gak mudah lah Iya kan Maksudnya Faithnya udah ada Tapi materinya Maksudnya buat lu Pindah Menetap Iya Gue juga sempet tuh Yang kayak Apa Waktu itu kan Gue Nongkrong di Coffee shop Temen gue gitu Terus gue menggadaikan Bangunan coffee shop itu Untuk model pindah ke Ini di Malang Jakarta di Malang Jadi kayak Kok dia mau sih? Itu dia Kok dia mau Hipnotis Itu namanya Hipnotis Dia tau kalau lagu Kalau lagu Udah lagu gue Maksudnya dia tuh Ngebayangin waktu itu Udah lagu gue ini Sulit kan album satu Udah sulit gak nyamu Liriknya gini Kenapa dia percaya Gue juga gak tau Gak tau gak nanya Gak tau gak nanya Itu cuman sederhana Kita lagi nongkrong ini ya Kita lagi minum coffee Bangunan ini bisa nih Kalau gue jadiin Pinjaman Apa Waktu itu kur Kur-kur Kredit usaha rakyat Lo mau gak? Dia kayak Ya kalau bisa Masih kata aja Bagi dua kali duit Enggak Dia kayak Oh dipikir bercanda Kita buktikan itu Udah besoknya gue ke kantor bank Ngurusin segala macem Cair itu duit Gue bawa jadi modal ke Jakarta dia Gak dapet apa-apa Tapi sekarang Sudahlah Maksudnya gue membalas Apa yang telah dia lakukan Jangan khawatir Dengan bonusnya Jadi dua Jadi dua franchise Iya Tapi itu salah satu Ceritanya Dan dia masih di Masih Masih Teman sahabat gue juga Teman gue juga Teman dekat gue Selalu kalau gue ke Malang Selalu bersama dia juga Kenapa ya orang-orang ini Ikatan Bonding Malang Connection Apa yang membuat Lo merasa Kaki gini keren Tapi pegel ya Ternyata ya Duduk Vincent Duduk Vincent ya Sekarang ada nama istilah Duduk Vincent Apa yang Ngebuat lo merasa Kan menurut gue Itu agak aneh Cerita-cerita lo Ketika ada orang yang Bisa mempercayakan segitunya Bangunan dia Untuk Itu lah Jaminan Apa yang membuat lo Lo punya Ketertarikan Atau terhadap orang lain Yang membuat Dia percaya sama lo Itu gue gak tau Gue gak tau juga Karena ngomong gue juga ya Itu tadi gue bukan kayak Eh mari Dengarkan presentasi aku Aku mau bawa slide Ini ada enam slide Dengan introduction Ini gak gue cuman kayak Kayak Suli ngomong sama dia Kayak bisa deh Kalau gue jadiin Tapi mungkin gue ngomong gitu ya Ini kayaknya bisa deh Gue jadiin gitu Bukan ngomong kayak Boleh gak gue Nah itu Itu kayaknya Bentuk komunikasi seperti itu Yang orang jadi kayak Kayaknya bisa deh Iya bisa sih memang Gitu kan jawabannya kan Dia gak bisa Dia gak menjawab Boleh atau enggak gitu kan Kayaknya bisa deh gitu Ya memang bisa gitu kan Ya mari kita lakukan itu Itu kira-kira Jadi ternyata Lo harus ke Jakarta dulu ya Ketika lo pengen Menjadi seorang musisi yang Bisa menghidupilah hidup Iya waktu itu gue juga Mulainya kan dari Malang Maksudnya gue udah mulai Manggung-manggung di Malang Tapi Ya itu juga ya Ada di titik Dimana gue ngerasa bahwa Kalau gue mau membawa ini Lebih jauh Maka harus ada Bed yang juga Lebih tinggi gitu Ada resiko yang lebih besar Yang lo harus tempuh gitu Dan hijrah atau pindah Ke kota lain Jadi salah satu opsinya Waktu itu Karena di Malang Ya kita manggung di gigs Misalnya gigsnya Karena venue-nya terbatas Acaranya terbatas Terus Harga juga terbatas Media juga terbatas Gitu kan jangkauannya Jadi Ya emang mau gak mau Pada saat itu Mesti pindah gitu Jadi patternnya Tapi sampai sekarang Masih sama Lo harus ke Jakarta dulu Sebagai musisi Ketika lo di kota-kota Yang ngerasa Tidak punya infrastruktur musik lah Ya ini permasalahan Yang paling mudah Dan sering terdengar Dari musisi-musisi Yang ada di daerah Orang-orang disini Mau ngudang mereka gitu Tapi ya Oke harganya Misalnya 10 juta gitu Tapi mereka harus bayar Akomodasi Datangin dia dari Tempatnya ke kota Ke Jakarta gitu ya Yang membutuhkan Lebih banyak biaya gitu Terus jadi pertimbangan Jadi akhirnya gak jadi Ngundang gitu Nah waktu itu tuh Keputusan gue Salah satunya adalah itu gitu Udah mulai banyak Teman-teman yang ngundangin Ke Jakarta Tapi mereka akhirnya Keberatan masalah akomodasi Nah kalau gue Udah ada disini kan Mereka jadi gak keberatan Akomodasinya gitu Gue tinggal main Dan main aja Di tempat mereka gitu Itu salah satu masalah yang juga besar Di luar kita ngomongin Infrastruktur yang ada ya Itu udah pasti gitu Media segala macam Jarak Apa Apa Venue dan segala macam Berarti privilege banyak Banget ya sebetulnya Ketika lo berada di Jakarta Iya tentu saja Strategis Strategis untuk Untuk bisa Menjalani karir gue Pada saat itu Dan itu Bet yang Ini gak sih Yang besar Dan Wujud Terwujud Iya Dengan semua Tentu saja Dengan semua Keringat Air mata Dan Tenaga yang ada ya Akhirnya sekarang Bisa menikmati hasilnya Kira-kira gitu ya Walaupun perjalanannya Masih sangat panjang Gue sadari itu gitu Walaupun Apa yang Sebenarnya gue inginkan tuh Gue tau betul Apa yang gue inginkan Perjalanannya masih panjang Tapi ya Pelan-pelan gue bisa mulai Sedikit Sedikit lebih yakin Bahwa apa yang gue lakukan Itu di Jalur yang tepat Sedikit Iya dong Sedikit lebih yakin Karena masih panjang perjalanan kita Keinginan-keinginan itu masih Ada gitu Hal-hal yang mau gue lakukan Masih ada gitu Berarti selain Momen yang tadi lo bilang Ada orang yang menghampiri lo Dan meyakinkan lo Terhadap mimpi yang lo punya Gimana caranya Enak banget ya Rebahan Saya juga mau Lalu di posisi itu Saya udah agak ngantuk Ditanyain yang berat-berat pula Mengingat-ingat masa-masa Lalu Kamerban disitu Gak apa-apa Dut Kucu banget lagi Pake baju pink Dut Namanya emang Dut Maksudnya Oh iya Oh panggilannya Maksudnya bukan gue mengatainya Iya 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 Tapi panggilannya emang Dut Dut Terus Jadikan Fokus Gimana ya Gue mau ngobrak-kabrik Gitu Oke Selain tadi Momen itu Gimana caranya Lo yakin Karena Kayaknya dari Cerita lo Lo kurang-kurang punya Keyakinan itu Yang gak buat lo Kayak Ini nih Ya itu kan jurusnya Kita selalu pura-pura Gak tau aja Ngapain Kita tau betul kita ngapain Tiara Gak Seolah kayak Gak yakin Tapi kan kita sebenarnya yakin Di dalam hati kita ini Itu kan Cara mengelabui orang-orang disini Gak gak Lo juga tapi Lo Lo juga pernah cerita Kayak Lo Selain lo Bermusik Lo juga berbisnis Melakukan Taktik 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 itu Berapa deck yang sudah lo buat Iya betul Iya karena gue juga waktu itu kuliah kan Business management gitu kan Terus Di luar itu Tapi Yang gue sadari itu Gue punyanya gagasan Gagasan hari ini berupa Lagu gitu Besok bisa berupa Misalnya buku Kita gak pernah tau gitu kan Tapi Oh lagi Mau menyisipkan promo Yang kan gue lakukan Gak tau Tapi kira-kira itu Dan gue sadari kayak Kalau gue ngeliat Lo pernah denger ini pasti ya Generalist sama specialist gitu ya Gue merasa bahwa Gue sebenarnya generalist gitu Kayak gue cuman tau Here and there Beat there Terus abis itu kayak Ya apa Pieces by pieces gitu Dari Dari beberapa Interest yang ada Terus Yaudah jadi gagasan gitu Buat gue Dan gue yakin gue butuh Specialist Kayak misalnya Ipong tadi yang gue ceritakan Itu kan gue punya gagasannya Gue punya lagu Dan lirik Ngajakin orang makan Tapi untuk menyelesaikan Aransemen itu Dibutuhkan orang-orang Kayak Ipong Dan bagaimana gue Mampu menjelaskan sama dia Keinginan gue Untuk bisa sampai Ketujuan itu gitu Itu yang gue sadari Dan menjadi generalist Juga berarti Sama Beratnya Dengan menjadi specialist You know what I mean Kayak skill Menjadi generalist Juga membutuhkan skill gitu Sama seperti ketika Lo menempuh jalan Sebagai seorang specialist Tapi kayak Kepapa maman gue Soal diri gue Bahwa gue Seorang generalist Itu yang Yang gue pegang juga Dan buat gue yakin Atas apa yang mungkin Bisa gue lakukan gitu Bisa tawarin Gagasan Saya sedap Menurut gue Butuh waktu yang panjang lah Untuk menyakini bahwa Ini adalah gagasan Yang akan bisa membawa Jalan yang panjang Tapi lo udah yakin gitu Apa gitu loh Karena baik Gue percaya itu Baik gagasannya Ya karena gue percaya Gagasan itu baik Sehingga Selalu ada ruang Dan tempat Untuk gagasan itu Menjadi nyata Kebayang lo maksud gue Jahat juga Dikasih tempat Tapi gue percaya Berdiri di gagasan yang baik Itu akan Akan Mudah gitu Untuk menemukan jalannya Itu sih kayaknya Ya karena baik Kayaknya alasannya itu Masuk gak ya Kurang ya Tapi masuk sih kayaknya Ya orang-orang mengharapkan Jawaban Tapi itu aja Cukup Eh tapi Gue mulai menemukan Jadi gini ya Oh sorry Manggil lo berarti Ra Tiara Tiara Ti Oke Gue lebih nyaman itu sih Tapi bebas juga Hal-hal simpel tuh Sebetulnya Yang memang jadi bahan bakar Kayak lo bilang tadi Kayak ada satu orang Yang menghampiri lo Kayak gak harus Banyak Tapi ternyata Satu Juga kayak jadi bahan bakar yang Bisa Bener gak Betul Betul Hal kecil Sederhana itu Itu bisa Jadi bahan bakar tuh Betul banget Di gue tuh Works banget Memperhatikan hal-hal kecil tuh Works banget Sesuatu yang sederhana Melatih kepekaan kita Untuk bisa nangkap sederhana gitu Itu yang juga gue Praktekkan gitu Berusaha untuk praktekkan Itu Siti Seperti menikmati Tempat dingin Di Suasana podcast ini Dengan kita harus Mengobrol Di saat melihat Teman-teman yang lainnya Reban dan main handphone ya Itu kira-kira Terus Tapi tadi Balik lagi ke sana Balik lagi Berarti kita balik ke Berhati Yap 2020 Albumnya keluar Kalau misalnya Pastilah Sal Akan dibandingkan Ketika lu melakukan satu karya Melakukan karya yang lain Dan itu sangat terasa Lumayan Menurut gue pribadi Itu berbeda dalam Dalam lirik Dalam ketika lu merasakan Itu tuh Feelnya beda Itu lu lagi di fase hidup Seperti apa Sal? Lagi di fase hidup yang Ya tentu saja Keadanya berbeda dengan sekarang gitu Tapi spesifik ngomongin Soal album Berhati Itu kan Gini ya Cara Gue tuh kan nulis lagu adalah Gue sering banget Menyampaikan ini juga Cara gue untuk bisa Ngambil souvenir Dari satu kejadian gitu Bentuknya adalah lagu Jadi gue mendengar cerita Siapa teman gue Sedang misalnya kultusan gitu Itu kan cerita soal teman gue Yang sedang punya hubungan Yang kurang baik gitu Diselingkuhin Terus gue mendengar itu Terus gue kayak merasakan Perasaan yang dia rasakan hari itu Saat dia cerita Terus gue pulang Gue jadiin lagu gitu Jadi kayak souvenir Atas kejadian yang gue Alami atau gue dengar Kira-kira gitu Nah pada saat itu Kalau lo perhatikan Secara Materi lagunya gitu ya Itu kan Banyak ornamentnya gitu Gue masukin Pilihan kata yang Cenderung lebih puitis Dibanding misalnya Album kedua ini gitu Terus gue memasukkan Musik-musik yang cenderung Lebih gloomy dan gelap Ya lebih gloomy dan Orkestra yang hadir disana gitu Gue rasa Gue rasa ya Kira-kira Tanpa banyak menceritakan Tapi kira-kira itu Suasana yang ada Di dalam Batin gue Pada saat itu gitu ya Gambarnya Modelnya itu Kira-kira gitu Sedih? Ya bisa jadi sedih Tapi bisa jadi sangat Buat gue pribadi Sangat indah Like hauntingly beautiful Itu kalimat yang menurut gue Selalu gue Selamatkan di album Berhati Maksudnya di suasana Berhati gitu Itu sih yang terjadi Dan sangat berbeda Dan sangat berbeda Sama sekarang Marker Sense8 kan Kayak Dua-duanya berbeda Tapi gue juga Amaze dengan Amaze sama Sama Penciptaannya Maksud gue Orang tuh juga Bilang kayak Oh gak gak Ini serta mulia yang model Kayak gitu Sama lagu misalnya Nyala gitu Yang bener-bener Beda Suasananya Tapi mereka masih bisa Merasakan bahwa itu Muncul dari orang Seperti gue Yang gue juga kayak Dari mana juga ya Karena sempet ada ketakutan kan Kita punya album berhati Dengan model kayak gitu Terus aduh Orang-orang merasa Bahwa gue harus membuat Ayo dong bikin lagu Yang kayak gitu lagi gitu Karena waktu itu gue rilis Iram Alotod Dan segala macam Yang berbeda Nah gue sempet kayak Ah gue gak Gue sempet mikir kayak Emang gitu ya caranya ya gitu Tapi Terus gue menampar Diri gue sendiri Untuk bilang kayak Enggak lah Ini kan terserah lo Kan lo yang bikin Ini kan jernih lo Ini tengah apain lo Dengerin gitu kan Nah itu yang membuat gue Terlepas dari Semua pikiran soal itu Dan memulai jernih Sesuai dengan Apa Yang gue mau gitu ya Di dalam penulisan lagu Gitu Tapi butuh Itu ya orang-orang yang kayak tadi gitu Jangan Iya Eh di kepala gue Eh di kepala gue Apain lo dengerin itu Eh Kok blok Sini lo Eh Tidak ada tuh gitu Jangan pikirin orang Jangan pikirin orang Tapi kan di hari-hari yang lain Juga ada yang gini Lo emang Colol Gak bisa lu tulis lagu Gak bisa lu tulis lagu Hei Gitu Selalu berantem Lo juga pasti punya Devil inside you Dan orang yang juga Bantu lo di dalam situ Tapi ya itu Yang terjadi Iya sih bener-bener By the way ada fun fact menarik Ada ternyata yang orang gak punya Itu Dan Terus Iya jadi kayak dia gak punya suara Di dalam kepalanya Di dalam kepalanya Karena dia akan mengeluarkan itu Terus menerus Karena dia tidak Tidak ada gitu ya Orang-orang yang Akan ngomong hal yang Seperti yang tadi lo sampaikan Ternyata Oh jadi ada juga orang yang model Yang emang gak ada aja Suara di dalam kepalanya Yang dia lakukan tuh yaudah gitu aja Oh jadi gak ada pertimbangan Ternyata apa itu ya Apa Gue gak tau itu apa ya Is that critical thinking Gak ya Apa itu ya Kayaknya gue juga gak tau sih itu Apa jujur Iya ya ya Cuma gue juga baru dapet ini Kayak lu tau gak sih Kalau ternyata ada orang-orang Yang tidak punya itu Para neuroscience Tolong tulis di kolom komen Kira-kira apa yang terjadi Dengan itu Dan kita menurut gue Laki untuk memiliki hal itu Wow Gue gak bayang gak punya itu sih Iya ya ya Gimana caranya gitu ya Itu mempertimbangkan sesuatu Iya juga sih Balik-balik ke album Oke Album berarti Enggak Marker yang such Pada saat gue Mendengarkan album ini Ini tuh sangat terasa Sangat Bukan sederhana Tapi Sangat Conversation sehari-hari Lo tau Keseharian lo akan ngomong Seperti ini Ini akan Di bayanganku tuh Sesuatu yang lo tulis Di handphone Di notes handphone Dan itu Tidak janggal Tapi sebetulnya itu Untuk lagu-lagu lain Kita jarang menemukan Untuk formula seperti itu Kita terbiasa Ketika kita melihat Mendengarkan karya Ngebaca karya Bahkan film mungkin Juga akan Bahasa-bahasa baku Dan ini Terasa ringan Terasa kayak Di notes HP Dan ada kata Maju Itu mah Itu mah Itu mah lagu partai Kenapa lo bisa Apa track favorit lo Dari album kedua gini Atau lo memang Belum mendengarkan Full album gue Jujur Jujur tau dari planet lain Atau galah doang nih Tiara Ya Apa ya Ya tapi menjawab pertanyaan lo Kita usahakan rumah itu Oh kita usahakan rumah itu Karena gue sudah mengusahakan itu Nice Salah satu lagu Favorit gue juga Ya tentu saja Semua favorit gue Tapi Benar Gue tuh emang Di album kedua Lebih banyak rasa spontanitas Apa yang gue tangkap Yaudah itu yang gue omongin Kayak filternya itu Lebih sedikit Dibanding misalnya album dua Yang lumayan banyak Ornamennya Sana sini gitu Di album dua Banyak juga cerita-cerita Kayak Bikin liriknya Menyelesaikan liriknya Itu pas gue rekaman Lo kebayang gak Jadi gue udah rekaman vokal Gue masih menyelesaikan lirik Jadi liriknya gue ganti Terus Kurang pas nih kayaknya Eh tunggu bentar ya guys Itu tuh juga terjadi gitu Model-model Kita usahkan rumah itu Misalnya di bawah tuh Gue barusan Maksudnya di ruang makan Gue baru ngomongin soal rumah Terus gue naik ke atas Terus gue bikin lagu soal itu gitu Jadi banyak tuh Kejadian-kejadian yang model Yang kayak gitu tuh Yang ada Di album kedua ini Jadi emang rasanya Beda ti Dan kalau lo bilang tadi Rasanya itu tadi Ya spontan Kayak cuma di voice Note HP gitu Atau di notes HP Ya mungkin itu Yang juga gue pertahankan Di album ini gitu Dan berusaha tawarin Tapi kan pada saat Kan ada yang never re-editing Jadi ada writing doang Kayak notes HP Tapi menurut gue Lo tidak re-editing Ngasal dong berarti itu ya Enggak gitu Berarti gue emang ngasal Maksud lo gue ngasal Ti Kayak itu tuh Sangat Apa ya Gue gak tau sih Menyebutnya itu Seperti apa Cuman yang gue bisa tangkap Adalah Itu keseharian kita Ngomong aja Seperti itu Tapi lo memilih untuk itu Menurut gue Enggak mudah gak sih Apa itu mudah aja Dengan kemasalan Mudah aja Karena emang itu Yang gue lakukan Gimana ya Kayak lo tadi bilang gitu Keseharian Terus kita orang ngomongin Soal proses gitu ya Kali ini tuh gue Memang prosesnya Prosesnya se Gedubrak Kalau ada bunyi gedubrak Gue lagi pegang gitar Gue akan tulis itu Gedubrak gitu Tapi ngomongin soal Tentu saja ada lati Second thought gitu ya Gimana ya Kalau gue nulis gedubrak Tapi nadanya Gedubrak Tapi misalnya kayak gak masuk Ya tentu saja gue ganti gitu Nulis lagu itu kan kayak Cuman ada satu kursi gitu Either lirik Nadanya yang enak Atau liriknya yang masuk gitu kan Jadi Dan semuanya tuh harus duduk Maksudnya semua yang terbaik lah Yang dipilih gitu lah Kira-kira Jadi itu prosesnya Jadi emang beneran spontan Terus ya Sedikit Masuk ya Tapi teman-teman tadi gak nyamuk Gak uhui Menurut aku seharusnya Semua uhui Kita ulang sekali lagi Jadi emang ada proses Dimana itu terjadi Secara spontan Mantap Kecil Gak suka Uhui Dan prosesnya terjadi uhui Dan spontan gitu ya Lanjut boleh lanjut Serius dulu ini Sampai mana tadi Sampai mana tadi gitu Montan Jadi Gak dubrak Gak 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 Oh ya re-editing tadi Yang lu bilang tadi re-editing Ya ada proses itu tetap Gue pasti akan mempertimbangkan gitu Kayak Ini Bener gak ya Apa yang gue mau sampaikan ini Tapi ya memang Waktunya gak lama itu Gue gak memberikan porsi yang lama Untuk waktu itu Kalau gue udah ngerasa kayak klik Yaudah Itu aja lagunya Jadinya gitu aja gitu Karena menurut gue Malah Di titik Ketika lu bisa menerima Itu apa namanya Stimulan kali ya Dan lu langsung menerjemahkan itu Ke sebuah Notes handphone Atau apa Menurut gue itu Yang sedang gue rasa Sulit untuk gue lakukan Dan Lu seperti mudah Ini Misalnya gini nih Ada satu praktik yang gue lakukan Dalam Saat proses sedang menulis Tapi ini gak menulis lagu ya Spesifik Tapi memang gue lagi nulis aja sesuatu Karena gue berapa kali Suka menulis kejadian gitu Gue kalau gak tau Gue mau nulis apa Gue akan tulis Saya tidak tau Misalnya gini Meja Gue mau nulis meja ya Meja berwarna coklat Berbahan Kayu Diciptakan Tahun Eh bentar Eh gue gak tau Eh ini mana gue mau ngomong apa ini Gue mau ngomong apa ini Eh gue gak tau lagi Gue mau nulis apa Eh ini Eh tiba-tiba ada suara yang Ada di luar nih Suara apa tuh Gitu tuh gue tulis Jadi gue gak memotong Proses menulisnya gitu Jadi gue biarkan dia terus mengalir Sampai akhirnya gue bisa balik lagi ke Itu Nah mungkin tuh juga Ada Rasanya ada efeknya tuh Dengan gue mempraktekan itu tuh Jadi kayak Banyak banget kalimat-kalimat tuh Yang sebenernya sah Untuk lo Omongin dan lo jadiin lagu Kan banyak gitu kan Orang yang merasa Kayaknya kurang pantas Itu jadi lirik lagu gitu Apa memang pantas itu Semua pantas Gitu gue Rasanya Gitu kira-kira Itu berarti salah satu eksersis lo Eksersis gue Iya Oh menarik Iya kan Coba deh Karena ya Ya bener juga Kayak kita sedang berdiskusi Gini ada Di kepala tuh kan ada selalu ya Kayak mereka tuh gak pernah berdiem gitu Iya gak sih Ngomong terus ya Ngomong terus Ini kayak lagi sekarang juga Sebenernya kan lagi ngomong Kayak ngomong Lo gak tau Abis ini lo nanya apa Nanya apa ya kan Gue yang nanya Lo Tertarik untuk bikin lagu gak Dari semua yang lo lakukan Di hidup lo sekarang gitu Ada gak lo bayangan kayak Gue pengen dia nulis lagu Ada-ada Ada ya Dan lo pernah mencoba Pernah Cuma gak jadi Tapi sebetulnya Lebih kayak bukan lagu Tapi cerita Oh Jadi bentuknya bukan lagu Pernah ada satu momen Cuma kayak Oh gak bisa nih Kureng gitu Karena pertanyaan gue ini Akan mengarah ke Berarti Maple gak mungkin bikin Maple Music ya Untuk mengalahkan Ya kan Untuk Untuk gue bikin gue Ketar-ketir gitu kan Ternyata persaingan Bisnis ini gitu ya Untung banget Lo gak ada niatan Untuk bikin lagu ya Oke Tapi kalau program Maple Music With Sol Priyadi Iya Belum mulai Udah satu juta Followers Subscriber ya Kalau di Youtube ya Kurang Iya ya Kurang nih Oke Kapan kita mulai Programnya Cek Gitu Balik lagi bareng gue Di Music Maple With Sol Priyadi Apa sih namanya Gita kali ya Boleh Latihan dulu Kurang Kita nanti pilih Nanti kita pilih lagi aja ya Tapi masih di album itu Karena sebetulnya Jujur Gue baru mendengarkan Sol Priyadi Ketika album itu dirilis Ah parah Parah Dan gue Ketika mendengarkan lagu itu Kayak yang tadi gue bilang Gue merasakan hal-hal Yang kayaknya Sepertinya sedang lo rasakan Kayak Aku usahakan rumah itu Tadi gue bilang Kayaknya sedang mengusahakan Rasa rumah itu Dan rumah Secara Bukan hanya bangunan gitu ya Tapi perasaan yang ada di dalamnya Dan bangunan juga Eh dua-duanya lah Terus Tapi gue jadi mau bertanya Ke Apakah karena ada kasarah ya Sama Barat Sebagai pasangan Dan sebagai Yang membuat lagu ini Member baru di keluarga ini gitu ya Di hidup loh Iya di hidup gue Yang membuat ini Album yang sangat terasa berbeda Iya lah Terutama rilisan Markers and Such Kan kita rilis Markers and Such Itu 2022 kan Tiga lagu itu Itu kenapa sih? Karena waktu itu pandemi kan Jadi gue Yang apa yang gue tangkap Adalah apa yang paling terdekat gitu Yaudah Akhirnya gue rilis Rilisnya tiga lagu Yang membicarakan soal Tema keluarga gitu Tapi di Di sisa Terima kasih Tapi di sisa 12 track lainnya Itu yang gak cuman ngomongin soal keluarga gitu ya Banyak kisah-kisah yang lain gitu Itu kira-kira Tapi ya tentu saja tuh Sangat mengaruhi di Keberadaan mereka gitu Eh Kaget Masih masuk gak itu tadi? Kerekam gak itu tadi? Bercandaan itu Katanya Maple Music Kan Maple Comedy udah ada Gus Diner Udah ada Salah nih kita Gue tau Pasti jawabannya lo nge-expect album ini Bakal sebesar ini Untuk jangkauan Siapa yang mendengarkan Keluarin gue ke Kopit Kopit di Tiam Terus kayak Ada Galbunga Matahari Terus kayak Diputin di coffee shop? Iya Apa gak sedih tuh coffee shop? Orang di ngopi Kok asin banget kopi? Kok gak kena air matanya? Terus Dan itu pagi hari Itu pagi hari gitu Gimana caranya Lo untuk meminimalisir Hal-hal yang pasti gak semuanya Punya efek positif Dari Ketika Karya yang lo ciptakan Berpengaruh banyak Terhadap banyak orang Enggak Gak mungkin karena gue yang kosong aja Barusan Jadi apa? Jadi saat Sebuah karya yang lo ciptakan Bahkan lo gak expect Itu bakal menjadi besar Bahkan Kayaknya Sekarang tuh udah bisa jadi hits Paling sekarang gitu Sal Dan Apa yang Alhamdulillah Alhamdulillah Terus? Apa yang ngebuat Apa rasanya pertama? Terus gimana caranya Lo meminimalisir hal-hal Yang pasti efeknya bukan cuman efek Oke Gue mengerti Kayaknya Ke gue pribadi kan efek positif Oke Yang pertama bagaimana perasaan gue Tentu saja senang Karena ini Karena ini adalah bagian dari Apa Promo Album Album kedua gue gitu Jadi begitu gue rilis lagu Karena didengarkan sama banyak orang Gue tentu saja senang gitu Tapi soal ngomongin efek tadi Mungkin gini kali ya Lagu itu kan menceritakan tentang Kerindungan Kerindungan atas orang yang sudah berpulang Jadi Ceritanya tuh Dilingkupi dengan cerita-cerita Kedukaan gitu ya Karena temanya memang kedukaan Dan banyak cerita-cerita yang masuk ke gue gitu Setiap harinya Gue tuh di awal-awal Lagu itu dirilis Menangis gue hampir setiap hari Gue lagi di toilet gitu Pagi-pagi baru bangun tidur Tidak ada hujan Tidak ada angin Wah hari ini indah sekali Burung-burung berkicau Udara tetap saja buruk Tapi Volusi tetap saja buruk Tapi burung-burung boleh berkicau tetap Gue kamar mandi Gue duduk gitu Gue bacain Di sosial media Nangis gue Terus hari gue jadi Tiba-tiba mood gue jadi kayak Kok gini gitu kan Tapi itu terjadi Kayak mungkin seminggu Atau bahkan dua minggu Di awal-awal Yang membuat gue akhirnya Berhenti gue untuk Membaca pesan Dari orang-orang Untuk menceritakan itu Dan kemudian gue Berusaha untuk Kayak Bilang sama diri gue sendiri Bahwa Perasaan itu bukan perasaanmu Itu perasaan orang lain Mereka Itu cerita yang harus kamu Yang melintas saja di kamu Gak boleh ada yang mengendap Seperti halal Lasi Akhirnya gue mampu Membaca cerita-cerita itu lagi Tapi itu kira-kira Efek yang tidak selalu positif Dia bikin lo Berpengaruh atas sesuatu Atas apa yang Apa yang diceritakan sama orang Itu kira-kira cara gue Untuk mengatasinya Tapi lo jadi kayak Punya rasa Responsibility gak Untuk para penenggara Gak Bukan tanggung jawab gue Tentu saja Maksud gue Perjalanan Apa Kesembuhan Menjalani hidup dengan kedukaan Itu kan Perjalanan masing-masing Gue pun juga punya Dan itu bukan tanggung jawab pendengar Mereka masing-masing juga punya Dan itu bukan tanggung jawab gue Tapi hadirnya lagu ini Gue bisa bilang Pun untuk gue pribadi Itu juga jadi teman Buat gue Buat gue untuk selalu ingat Dan mengingat Tentang orang-orang yang tersayang Dan bagaimana kita harus Melanjutkan hidup kita Dengan sebaik-baiknya Dan gue yakin Pasti itu yang mereka juga mau Itu Siti Amen Mari kita berdoa Angkat tangan bersama-sama Mari kita berdoa Sama-sama Mari kita berdoa Sama-sama Cek Banyak ya Agamanya Tapi jujur ya Sebenernya gue lagi berasa Hari ini Lagi Salmode Happy Kayak lo tidak mau menceritakan Sisi Kerapuan Iya kan Lo nonton itu Ngapain Cek Tapi gue udah lah Ngasih lo dikit-dikit tuh bahan Buat Bukan ya sosial Bahan-bahan cerita gue Jadi biar bisa Mengundang traffic Lumayan Aku tahu itu It's okay for me Tapi bukan itu Iya Personally Tapi Itu okay Tapi sebenernya Tadi pagi gue nonton ini Masanya kecil-kecil Dan itu nyokap loh Tapi masih muda banget Cantik Terima kasih Mama dibilang cantik loh Cantik banget Tante Terima kasih Sedih Sedih ya Menangis gak? Enggak ya kamu Jangan bawa kemana videonya Kamu gak bikin reaksin kan? Menangis Jadi orang tahu kamu nangis Menangis Terima kasih Itu emang Prosesnya juga lumayan seru tuh Waktu itu kami Niatnya emang bukan nyokap gue Yang jadi Bintang video klipnya Bintang Yang jadi model video klipnya Model Apa sih bahasanya? Yaitulah pemain Cash Terus Gue lagi makan Nyokap gue depan gue Kami lagi Ribet nyari Cash Ada beberapa nama yang jatuhnya ketemu Dilihat di depan ini Ada seorang wanita Yang sesuai dengan kriteria itu Kita lagi makan Kamu berniat untuk casting gak? Bunda Bunda kamu Mau gak untuk casting? Jadi dia mau Apa segala macem Akhirnya kami minta beliau Untuk bikin video Apa? Casting Asik casting? Yoi Tetap lah Gak bisa Nepotisme Kursi Memangnya yang Terjajak Soasik Mengomong gitu Soasik banget Parah Enggak gue mau ngomongin itu Tapi itu kira-kira Terus akhirnya yaudah Si Aco Sebagai direktur setuju Shooting mereka Bekono ceritanya Dan Aco dipercayakan lagi Di musik video Gala Bunga Gala Bunga Aco tuh udah 3 kali Serta Mulia Serta Mulia itu yang awal Terus Mesra-mesra yang kecil Terus Gala Bunga Matahari Tapi lo suka bekerja Dengan orang-orang yang unik juga ya Aco Nah itu di universe Gue kayaknya biasa aja mereka itu Sebenernya Gusti Iya gak sih Ini yang juga menarik ya Gue baru kemarin ngobrol sama Gusti nih Kita tuh di Di keadaan Mungkin kalian juga punya temen-temen model kayak gitu ya Di keadaan yang biasa saja Normal lagi di mobil gitu ya Terus dia melakukan sesuatu yang aneh Itu tuh lo kayak Lady Sleep Away aja gitu Ngerti gak? Bukan yang kayak Hah? Aneh lo Gak gitu Jadi kayak Oh ya itu emang bagian dari Lo gitu Misalnya dia tiba-tiba kayak Gue gitu abis baca Suatu kayak Geplek Gitu misalnya Kayak itu Yaudah Kita biarin aja gitu ada gitu Itu jadi bagian Ya mungkin itu yang membuat Gue melihat mereka ya Sebenernya biasa aja gitu Gak aneh Tapi untuk spek orang-orang yang Aneh ya Kayaknya mereka masuk sih Dan lo juga? Hah? Gimana anehnya? Jual tampang gini doang kok aneh Gue tau Di industri kan gue cuman Jual tampang doang gue Di industri Oke Melanjutkan Tapi Lo rekaman sama Gusti gimana? Gue gak kebayang tau Oh serius dia kalau bekerja Serius? Serius dia kalau bekerja Dia soalnya? Aku juga serius soalnya orangnya Kalau bekerja Jadi Jadi kami waktu itu sama-sama serius Intrusive talk tuh Suka ada gak sih? Nah itu yang bagus justru Yang kami butuhkan Di atas ini terjadinya Ayo kita isi vokal Rame-rame Sebagai back sound gitu Yaudah kita masuk studio Udah ngisi Terus ini gimana ya Baking vokalnya dibikin gimana ya Dibikin gini aja Itu terjadi di atas Ya keusilan itu Keusilan dalam prosesnya Itu yang gue juga sangat nikmati Bekerja dengan orang-orang Seperti Ajo dan Gusti gitu Karena aku juga begitu kayaknya Tapi itu kira-kira Impulseive maybe Iya gak sih? Iya gue bilang usil aja sih sebenernya Keisengan kami Karena kita entertain myself gitu Entertain ourselves gitu Dengan ide-ide yang muncul tuh Aku happy I am happy Tapi itu rasanya Proses bekerja yang kami punya gitu Merilis album Yang albumnya Itu sangat sulit untuk Disebutkan Disebutkan Secara berulang Coba deh lu sebut itu berulang Markers & Such Pants Flashdus Mantep gak? Gak kurang ya Aksen gue Keren Minta air lagi boleh ya Itu Markers & Such Pants Flashdus Atau kita singkat Mas P.F aja Lebih mudah Tapi lu pernah cerita juga di trick room Kayak lu cuman melihat Itu di sebuah rak buku Terus lu kayak ini aja Kenapa bisa? Ya karena memang begitu aja Kadang-kadang itu kita butuh ya Namanya itu ini Kita ini udah tiap hari disuruh mikir ya Kalau aku punya prinsip Seperti langit itu ada tujuh gitu ya Enam kali itu kita disuruh mikir Pintu satu, dua, tiga, empat, lima, enam itu disuruh mikir Satunya itu iman Ya kan? Karena kalau Mikir doang tanpa iman ini gak jadi apa-apa juga menurut gue Tapi iman doang tanpa berpikir juga gak jadi apa-apa Nah gue sedang melatih diri gue untuk Ya pokoknya mikirnya kayaknya udah cukup Iman aja deh gue Apa yang gue imani Itu aja yang gue sedang lakukan sebenernya Jadi Keputusan memilih misalnya Kayak tadi tuh Ya gue membiarkan pintu iman gue percaya Atas itu aja yang gue kayak Masukin Kadang-kadang proses gue berpikir udah Kayaknya udah cukup deh Gitu Geren Mantep ya Boleh juga tuh tadi ya Potong, klik Paham Gue kasih tuh Itu kayaknya ti Ya Dan Ada gak lo Proses-proses dalam kreatif lain gitu juga rasanya Ada Kayak ini kayaknya gak Gue gak mikir-mikir amat Tapi sesuatu Impactful gitu Apa Background warna di maple Gak banyak mikir kan Tapi jadi Signature di Konten-konten lo Ya seperti itu modelnya Menarik juga Iman Tapi masukin dia di tim lo mikir gak Mikir kan Mikir kan Bisa gak sih kamera kan Dan mungkin ini juga akan menjadi rangkaian selanjutnya Tur Zuzu Zaza Betul Dan bersama Ini susah Gusti Duh Gusti ada orkest Betul Apa yang membuat lo percaya bahwa Oke gue akan menjalankan bersama Gusti Untuk tour ini Lalu akan ada rangkaian Bahkan kayak ada kelas Dan sebagainya Betul Yang pertama tuh sebenernya gue pengen tour Dari album pertama Tapi waktu itu pandemi Jadi gak bisa tour Dari awal gue udah pikir Kalau gue tour Gue gak mau Cuman kayak nyanyi doang Jadi kayak cuman ngamen Dua dateng kesana Terus abis itu pulang Jadi lo bilang musisi-musisi yang lain Enggak Lo jangan mulai dah Tapi emang gitu Tapi akhirnya kita liat kebanyakan gitu Dan gak salah ya Emang itu yang harus dilakukan Karena itu yang paling utama Tapi waktu itu gagasan ya Sedap Keywordnya gagasan ya Gagasannya adalah Gue Pikir kayak Gue pengen Punya waktu yang lebih lama Dan mengenal Tipe pendengar di daerah sana gitu Dan tentu saja yang selalu gue bawa Dari awal semangatnya adalah Bahwa kalian juga harus ngerasain manggung Itu yang gue selalu Lakukan kan Kayak dulu waktu di Satu festival gue ajakin 150 orang Kutan manggung Berapa kali gue lakukan itu gitu Nah sekarang tuh Ayo deh kita belajar Nari dan nyanyi Di program namanya Ekstrakulikuler DPP Terus kalian belajar disana Terus kalian besoknya manggung langsung Jadi kalian bisa ngerasain Kalian belajar Langsung praktek gitu Nah itu yang sebenarnya gue mau lakukan Di komunitas-komunitas Pendengar gue di Tiap daerah gitu Kenapa terus Ada juga Dugusti gitu Karena Kasian nganggur Padahal nganggur mungkin Kasian Kalau orang di Bekasi itu Kayak Ya cuman Potesnya potes doang Kemana nanti mereka ini gitu loh Jadi kayak Paling enggak Ada teman-teman musik yang kayak Ayo lah gitu Kamu kan punya Talent musik gitu Tapi ya tentu saja Karena mereka sangat bertalenta Itu yang gue lihat Gue melihat Ada ya Orang kayak Modelnya kayak gitu gitu ya Kayak gitu Terus dengan teman-temannya juga Yang super talented gitu ya Terus mereka Temen nongkrong gitu Mereka di Ini tuh sama aja Ini tuh cuman kayak Tugas gue adalah Gue bikinin Panggung ya kan Ada lightingnya Udah lo Naik aja ke atas sana gitu Dan acara itu jadi gitu Semudah itu menurut gue Dan itu yang Yang gue lakukan Dan gue mau Orang tuh Merasakan experience itu gitu Merasakan experience bahwa Kayaknya semua orang Punya kesempatan untuk Manggung gitu lah Itu yang Itu sebenarnya tema yang Yang utama yang mau gue Hadirkan Kira-kira itu Termasuk Gusti dan kawan-kawan Semua orang bisa manggung Semua orang bisa manggung Semua orang-orang pertunjukan Dunia ini panggung raksasa Sedap Politik Politik gue tau dulu Jangan tadi Iya ya Gitu ya Lu kenapa sih? Enggak ada Oke Kenapa sih? Kemarin juga pertama kalinya Gue menonton lu secara langsung Di Udah lama sih Di lu sih Dan Gue merasakan itu Lu adalah orang pertunjukan Wow Thank you Lu adalah orang panggung Lu bisa membaca situasi Apa yang sedang terjadi di depan Iya ya Itu sangat dirasakan Masa sih Lagi dong Say some more about me Feed my ego Dan Baking vokalnya Shanin Shanin dan Karin Sangat menyenangkan Sangat menyenangkan Gue juga happy tuh Dan sepertinya Karin Udah dari lama juga ya Dari awal gue pindah ke Jakarta Sama Karin Kalau Kalau Shanin Sejak Pertunjukan berhati Sejak tahun kemarin Agustus Kalian kalau ada Panggungan Saul Harus nonton Terima kasih Jangan lupa Kasih tau teman-teman Yang bikin juga Acara Untuk mengundang kami Bukannya banyak Amin Ya Allah Amin Ya pokoknya Selalu menyenangkan Terima kasih Siti Dan Gusti Juga Gue rasa sangat Gue sangat Menikmati Menikmati Penampilan dia Setiap bridging tuh Gue akan menunggu Bridging Kelucuan apa yang akan dihadirkan Tapi lo belum pernah nonton Gusti Mangung Maksudnya selama lo kerja di Maple Dia sebagai dia sendiri Yang acara lo kemarin berarti Demi apa lo He's very talented He's very talented Dan emang itu Gue juga menantikan hal yang sama Selalu ada yang muncul di dia Makanya lo bawa Eh makanya bersama Bersama-sama kita bikin Itu Tour Zaza Good luck Thank you very much Thank you very much Lo dateng kan 30 Agustus Kalian dateng gak guys Yes Udah kan ini tapi cuman setengah Jadi setengah show doang Mampus Setengahnya bayar Yaudah ini juga setengah ya Tengah video-nya Promonya Yang prom-promonya gak dimasukin ya Waduh Ngapain aku cincin-cincin Rasa dijualan Derita aku tadi Kalau ini gak dipasang Gusti kalau main Duk 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 Prek Duk duk Prek Kalo dia salah Gidili bingi nutri hiri Orang nangis Masuk lagi kedalam Terima kasih.